Diberitakan sebelumnya ditemukan jenazah bocah bercelana sekolah dasar atau SD di trotoar terminal tipe A Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ditemukan jenazah korban dalam kondisi mulutnya berbusa. Kini identitas bocah tersebut telah terungkap. Korban adalah DWS 13 tahun, pelajar sebuah sekolah dasar di kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ibu korban sempat mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian pada Jumat 7 Agustus 2020, pihak keluarga baru mengetahui DWS tewas di Tasikmalaya. DWS tewas setelah jatuh dari mobil saat ia dan teman-temannya pergi ke Pangandaran. Berawal dari ia dan empat temannya pergi pada Rabu 5 Agustus 2020. Dari keterangan sang ibu, DWS dan teman-temannya pergi tanpa berpamitan. Hal itu disampaikan oleh aparat desa tempat DWS tinggal, Engkus Kuswara, pada Sabtu 8 Agustus 2020. Kemudian saat berangkat di Tasikmalaya, korban terjatuh hingga meninggal dunia. Teman-teman korban yang pulang ke Bandung Barat tidak mengabarkan kepada pihak keluarga korban mengenai kejadian itu. Dikutip dari kompas.com, Sabtu 8 Agustus 2020, pihak keluarga kebingungan mencari DWS. Mereka baru mengetahui keberadaannya setelah kedatangan teman-teman korban yang mengabarkan kejadian di Tasikmalaya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, pihak keluarga meminta pertolongan ke kantor desa untuk menjemput korban. Saat ini pihak keluarga sudah berada di rumah sakit dan akan membawa jenazah korban untuk dimakamkan di Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!